Intro Assalamualaikum Jumpa lagi di hobi-hobiku Kali ini saya akan membagikan Pola tas selempang mini Dengan motif seperti ini Motifnya bisa teman-teman lihat Lurus dan rapi hingga ke atas Untuk bagian awal Dan akhirnya juga tidak kelihatan Bagian depan dan belakang Tetap rapi Dan motif ini bisa memanfaatkan Benang-benang sisa Karena motifnya tidak terlalu banyak Menghabiskan benang untuk bagian Satu motifnya Semoga nanti polanya mudah Untuk diikuti Buat yang ingin selalu update silahkan klik Tombol subscribe dan hidupkan loncengnya Untuk memberi tahuan Notifikasi update terbaru Terima kasih Nah ini benang sisaan Yang akan saya gunakan Benang poli Lalu disini juga ada penanda Dan hook ukuran nomor tiga Tulip Motif ini kelipatan tiga Pertama Buat awalan rantai Tiga puluh sembilan rantai Tiga puluh sembilan rantai Di ujung tambahkan satu rantai Mulai pengerjaan di rantai ke tiga puluh sembilan tadi Isi tiap-tiap rantai dengan satu SC atau single croce Lanjutkan hingga ke ujung Lanjutkan hingga ke ujung Lalu ulangi satu rantai putar SC setiap lubang Saya akan buat sekitar total 6 baris Saya akan buat sekitar total 6 baris Teman-teman bisa tambah sesuai kelipatan motif Nah ini dia sudah selesai 6 baris SC blok balik Untuk ukuran yang lebih lebar Teman-teman bisa tambahkan dengan kelipatan motif tiga Jadi bisa ditambah menjadi sembilan baris Dua belas baris dan seterusnya Nah selanjutnya ini di ujung baris Saya akan tambahkan satu rantai Beri penanda di lubang kedua Atau satu lubang sebelum lubang terakhir disini Selanjutnya saya akan buat SC berkeliling tanpa penambahan Saya sarankan untuk dihitung agar motifnya pas Jadi di sebelah kiri ini nanti ada 6 SC Di bagian bawah 39 SC Di sini 6 Lalu di atas 38 SC hingga ke penanda Nah disini saya akan mulai Jadi di bagian sebelah kiri ini jumlahnya ada 6 SC 1 2 3 4 5 6 Lalu pindah ke sisi ini yang jumlahnya 39 Jadi agar nanti motifnya pas dan tidak terjadi kesalahan Bisa teman-teman hitung untuk satu putaran ini Nah lanjutkan Lanjutkan nanti disini 6 SC Dan di atas hingga penanda 38 Mendekati akhir putaran Medekati akhir putaran SC ke 38 di penanda Akhir putaran slip stitch di puncak SC pertama 2 rantai Nah hasilnya seperti ini Lalu disini saya akan siapkan dulu penanda 2 buah ya Jadi nanti di bagian akhir ini beri penanda Di bagian SC yang terakhir SC terakhir tadi beri penanda Lalu siapkan satu penanda lagi Karena kita akan bekerjakan dengan bolak-balik Masuk ke bagian motif yang pertama Dimulai dari tempat slip stitch isi dengan 2 buah double crochet Atau 2 DC di satu lubang Di tempat kita slip stitch mulai tadi 1 2 Beri penanda di puncak SC yang pertama Selanjutnya Skip 2 lubang 1 2 Lubang berikutnya isi dengan 3 buah DC 1 2 3 Nah ulangi dari bagian yang skip 2 tadi Yang ini Skip 2 3 DC di lubang berikutnya Skip 2 3 DC di lubang berikutnya Nah seperti ini Nah seperti ini Lanjut Skip 2 3 DC di lubang berikutnya Lanjutkan Hingga akhir putaran Hingga akhir putaran Mendekati akhir putaran Skip 2 3 DC Nah ini 3 DC nya ini Di sebelum penanda ya teman-teman Nah penandanya Pindahkan ke bagian Pindahkan ke bagian DC yang terakhir nanti Nah disini skip 2 langsung Akhir putaran Nah saya letakkan penandanya di DC yang terakhir Skip 2 disini pas Langsung di akhir putaran Slip stitch di penanda Penandanya tidak usah dilepaskan Slip stitch Setarik kuat Satu rantai Nah hasilnya seperti ini Selanjutnya ini diputar Dan mulai pengerjaan di tempat kita beri penanda yang DC terakhir tadi Jadi pengerjaannya bolak-balik agar motifnya lurus Saya lepaskan penandanya Isi tiap-tiap lubang dengan 1 SC Letakkan lagi penandanya 1 SC setiap lubang Nah lanjutkan hingga ke penanda yang warna biru Mendekati akhir putaran SC terakhir di penanda yang warna biru Letakkan lagi penandanya Kemudian akhir putaran Disini ganti ke warna yang berbeda Slip stitch di penanda Penandanya tidak usah lepaskan Dan ganti warna Tarik kuat Dua rantai Satu Dua Nah untuk yang warna coklat Saya akan putuskan Tapi kalau teman-teman masih akan menggunakan warnanya Tidak usah diputuskan dulu Nah disini Bagian yang warna hijau Kita ikat ke bagian yang warna coklat Nah kembali rajutannya diputar Pengerjaannya bolak-balik ya Nah hasilnya seperti ini Ulang lagi motif bagian pertama Dimulai dari tempat yang diberi penanda Tadi isi dengan 2 DC Nah letakkan lagi penandanya di puncak DC yang pertama Selanjutnya motif pengulangan skip 2 Sejajar dia 3 DC Jadi motifnya lurus Karena dikerjakan dengan cara bolak-balik Lanjut skip 2 3 DC Lanjutkan hingga ke akhir putaran Mendekati akhir putaran Skip 2 3 DC Pas ya sebelum penanda 3 DC nya Lepaskan penandanya Dan pindahkan ke DC yang terakhir Dan akhir putaran Langsung slip stitch di penanda Tarik kuat Satu rantai Putar lagi rajutannya Dan masuk ke bagian yang kedua SC setiap lubang Dimulai dari tempat yang diberi penanda Jangan lupa penandanya letakkan lagi Lanjutkan Satu SC setiap lubang Nah teman-teman Jadi ini polanya Teman-teman lanjutkan Hingga akhir putaran Lalu bisa ganti lagi Warnanya ke warna yang berbeda Nah disini nanti hasil motifnya Akan lurus hingga ke atas Karena dikerjakan bolak-balik Nah teman-teman bisa gunakan Pergantian warna di bagian Motif yang pertama Atau yang kedua Jadi harus bebas Tidak harus sama Seperti ini Dan saya akan ganti Beberapa kali Dengan warna yang lain Agar terlihat lebih cantik Nah ini dia hasilnya Teman-teman bisa lihat Motifnya lurus Hingga ke atas Dan hasilnya cukup rapi Serta untuk bagian Satu kali warna Juga tidak terlalu boros benang Dan untuk bagian akhir motif Saya sarankan Akhiri di bagian yang pertama Nah disini Di akhir Putaran Saya akan slip stitch Di penanda Tarik kuat Satu rantai Selanjutnya Isi tiap-tiap lubang Dengan satu SC Dan disini Saya tidak akan Memutar rajutannya Jadi langsung Satu SC Setiap lubang Dimulai dari Tempat slip stitch Nah lanjutkan Hingga akhir putaran Teman-teman bisa Tambahkan jumlah Baris SC Sesuai selera Nah ini Saya buat Dua baris Jadi bisa ditambahkan Kalau ingin Lebih tinggi Dan di akhir putaran Saya sudah Slip stitch Dan satu rantai Selanjutnya Saya akan mulai Menyesipkan Tali selempangnya Disini Talinya cukup Sederhana Hanya 5 SC Bolak-balik Dan Untuk bagian Talinya Disini Agar terlihat Lebih kuat Di bagian pinggirannya Saya slip stitch Jadi sepanjang pinggiran Dislip stitch Nah dan ring yang saya gunakan Itu ring D Jadi teman-teman Untuk Tali ini Kalau ingin tutorialnya Bisa langsung ke kolom deskripsi Saya sudah menyertakan Link tutorial Tali seperti ini Nah Untuk panjang talinya Disini saya standarkan Sekitar 100 cm Untuk ukuran Yang sederhana saja Yang sedang Dan ring D Sekitar ukuran 2,5 Saya akan sisipkan Di bagian kiri Dan kanan Jadi bagian ini Sudah pas Posisinya Jadi tinggal Saya beri penanda Di sudut Yang satunya lagi Nah Karena ringnya Cukup besar Disini saya akan Sisipkan Untuk ring Itu 5 SC Jadi disini Posisinya Sudah pas Di sudut Jadi langsung Saya buat 5 SC Untuk ring 1 2 3 4 Dan SC Yang kelima Nah Seperti ini Lanjutkan 1 SC Setiap lubang Nah Jadi ini Teman-teman Lanjutkan ya SC Hingga Akhir putar Ke penanda Berikutnya Di penanda Berikutnya Jangan lupa Sisipkan lagi Ringnya Dengan 5 SC Lalu lanjutkan Hingga akhir putaran Kemudian Slip stitch Satu rantai Buat satu putaran Terakhir SC Berkeliling Nah Kalau sudah Teman-teman Nanti tinggal Pengerjaan Bagian akhir Yaitu Pemasangan Iner Atau Furing Dan penjahitan Resleting Nah Setelah itu Nanti selesai Tasnya Jadi Kalau teman-teman Ingin Tutorial Pembuatan Iner Bisa langsung Cek di kolom Deskripsi Karena tasnya Ini sedikit Bolong-bolong Ya Nah Ini dia Sudah selesai Hasilnya Seperti ini Walaupun Motifnya Sederhana Teman-teman Bisa lihat Hasilnya Cukup cantik Dan ini Setelah ring Saya buat Satu putaran SC Berkeliling Kemudian Saya juga Sudah jahitkan Ini Resleting Ini jahit Tangan Buat teman-teman Yang ingin Membuat Iner Dengan jahit Tangan Bisa langsung Ke kolom Deskripsi Saya sudah Sertakan Linknya Beserta link Untuk tali Selempangnya Nah Untuk tas ini Ukuran finalnya Adalah Untuk Tinggi Sekitar 15 cm Sementara Untuk Lebar 19 cm Nah Untuk Bagian warna Saya usahakan Untuk Satu Barisnya Itu cukup Jadi ini Tidak terlalu Boros Teman-teman Bisa manfaatkan Benang sisa Dan Untuk Jenis Benangnya Bisa diganti Ke benang Policeri Ataupun Benang Katun Nah Saya sarankan Untuk Satu tas Benangnya Harus sama Jenisnya Nah Untuk bagian Awal dan Akhir Motif Teman-teman Bisa Lihat Itu disini Mulainya Hingga Ke atas Masih terlihat Rapi Dan tidak Terlalu Kelihatan Nah Terima kasih Buat yang sudah Menonton Semoga polanya Mudah Dipraktekan Sampai jumpa Di uploadan Video terbaru Berikutnya Sampai jumpa